Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi di PS Electronic Ya bener-bener teman-teman kabarnya pada sehat dan berbagai selalu ya di kesempatan kali ini Oke teman-teman di depan saya ini sudah ada driver ya sudah ada driver power amplifier atau pengeras suara di sebelah kiri ini adalah driver untuk OCL 150W ya yang memang sudah kita sering kenal sekali untuk driver ini ini semenjak saya kecil sampai sekarang ya driver OCL 150W ya memang seperti ini adanya ini merupakan sistem monoblock jadi ini satu unitnya itu untuk menggerakkan satu buah speaker ya atau satu blok penguat dan kemudian di sebelah kanan ini adalah driver SOCL ini adalah driver yang terbaru 506 atau sama dengan seri DMS 296 ini bisa dilihat ini ya DMS 296 teman-teman disini ada dari produknya platinum dan sekarang yang menjadi pertanyaan itu apa sih perbedaannya antara driver OCL 150W yang sudah umum kita kenal dan driver SOCL teman-teman ikuti terus teman-teman untuk mengetahui perbedaannya jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Electro perbedaan mendasar antara driver SOCL dengan driver OCL ini kalau kita lihat dari rangkaiannya juga memang berbeda teman-teman ya kalau untuk versi yang 506 dia sudah ada IC pengatur tegangan disini ini untuk mengatur suara ya biasanya kalau kita menggunakan tegangan yang rendah ini akan nasrak tetapi untuk menguranginya maka driver ini sudah dilengkapi dengan IC pengatur ini atau bisa dibilang adalah IC servonya teman-teman kemudian ini adalah driver OCL biasa ya rangkaiannya seperti ini memang cukup simple sekali nah kemudian perbedaan yang paling signifikan untuk driver OCL dan driver SWCL adalah pada tegangan inputnya teman-teman ini kita bisa lihat untuk driver OCL itu tegangan inputnya minus 35V dan plus 35V untuk tegangan DC simetrisnya ya jadi ketika kita menggunakan power jenis OCL tentunya kita tidak boleh melampaui tegangan dari karakteristik yang tertulis di badannya ini teman-teman walaupun memang kita sudah melakukan modifikasi untuk penggantian final kemudian driver finalnya juga itu belum cukup jadi kita harus banyak melakukan modifikasi supaya bisa bekerja di atas tegangan 35V dan secara umum driver ini memang bekerja pada tegangan di bawah 35V sedangkan untuk driver SOCL dia ini memiliki tegangan input yang tinggi dia bisa mencapai maksimum 80V teman-teman bisa lihat disini ya ini tertulis disini 80V 80V dan tegangan terendahnya 35V inilah kelebihan dari driver SOCL jadi ketika kita memiliki trapo di atas 45V maka driver ini sangat cocok sekali untuk kita gunakan karena dia tahan terhadap tegangan yang tinggi atau tegangan di atas 45V kalau ini kita kasih tegangan 45V maka akan terjadi panas di sekitar komponen ini dan mengakibatkan kebakar seperti ini teman-teman ini kan gosong ini gosong ini keakibat tegangannya terlalu besar dan kemudian juga elko-elkonya ini juga bisa pada kembung kalau memang tidak menyesuaikan dengan input tegangannya yang selanjutnya untuk driver OCL ini dia memiliki keistimewaan bisa bekerja pada tegangan mulai dari 18V sampai dengan 35V tanpa cacat suara jadi memang bagus-bagus saja ketika kita menggunakan tegangan di bawah 35V jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki trafo di bawah 35V lebih baiknya atau lebih saya sarankan untuk menggunakan power OCL saja daripada power SOCL dan kekurangan daripada SOCL ini ketika dikasih tegangan di bawah 35V maka akan mengakibatkan suara itu menjadi serak kalau memang pada versi aslinya dan kalau kita lakukan modifikasi itu bisa kita atasi untuk menghilangkan suara serak dan bisa bekerja di bawah tegangan 35V selain memiliki perbedaan pada tegangan kerja baik driver OCL ataupun driver SOCL dia sama-sama memiliki kesamaan teman-teman yang pertama adalah dia bisa menggunakan final untuk di paralel jadi kalau kita mau memparalel finalnya itu bisa menggunakan driver SOCL ataupun driver OCL daya yang dihasilkan dari sistem power SOCL tentunya sangat bergantung pada transistor finalnya teman-teman jadi kalau kita perhatikan disini ada spesifikasi ketika kita menggunakan 2SA 1941 dengan pasangannya 5198 maka akan dihasilkan daya 100W kalau kita memberikan tegangan 140V kemudian juga kalau kita menggunakan sunken dengan tegangan 200V 15A ini sudah bisa menghasilkan 160W jadi sekali lagi untuk menghasilkan daya itu tergantung daripada transistor finalnya dan pastikan kita membeli yang original atau yang asli karena kalau yang bukan original maka ketika kita kasih tegangan besar maka tetap saja dia akan cepat rusak ya jadi gimana teman-teman dari apa yang saya sudah jelaskan mungkin teman-teman dapat memahami perbedaan antara driver OCL dengan driver SOCL dan kesimpulannya kalau kita mau menggunakan tegangan rendah baiknya kita menggunakan driver OCL kemudian kalau teman-teman memiliki tegangan trapo di atas 45 pol cocoknya menggunakan driver SOCL karena driver ini akan lebih tahan panas ketika kita kasih tegangan di atas 45 volt kemudian dayanya juga pasti lebih besar daripada sistem power amplifier OCL ya begitu saja penjelasan singkat dari saya mengenai perbedaan driver OCL dengan driver SOCL mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman yang memang mau memulai merakit amplifier terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe untuk PS Electro sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih.